Di video kali ini gue ngelanjutin Minecraft Hardcore gue lagi cuy Tapi disini gue ngelakuin sebuah proyek yang bisa dibilang cukup besar untuk gue ya Karena jujur gue jarang banget main Minecraft Nah ini adalah proyek dimana gue bikin mesin otomatis kembang api atau firework Kenapa gue bikin mesin otomatis ini? Karena kalo kalian gak tau, di episode paling terakhir gue akhirnya dapet Elytra Dan ya jujur gue searching di Youtube gimana cara bikin mesin otomatis kembang api Well ada cuman bukan beneran mesin otomatis kembang api Melainkan mesin otomatis gunpowder sama sugar cane Dan nanti harus crafting secara manual Well disini gue bakal bikin mesin yang bener-bener otomatis dengan bantuan update Minecraft Yaitu block crafter Apakah mesinnya bakal berfungsi atau ternyata gue malah bakal gagal cuy Well sebelum video ini mulai gue minta kalian buat like video ini dulu Dan juga jangan lupa buat subscribe kalo kalian belum subscribe Tanpa basa-basi lagi kita langsung masuk aja ke videonya cuy Oke guys kembali lagi ke Minecraft Hardcore gue cuy Oke jadi di episode kali ini guys ya Gue mungkin gue bakal uploadnya lebih lama Gue tau ini karena projectnya mungkin bisa dibilang cukup besar Tapi gue mau ditip satu hal dulu sebelum kita masuk ke hardcorenya Karena seperti yang kalian tau Minecraft Hardcore gue Gue tuh udah tamatin basically Ender Dragon Ya yang simple-simple dan yang mudah-mudah Mudah gue kelarin semua Jadi yang sisa-sisanya yang gue perlu lakuin di Minecraft Hardcore gue Bisa dibilang adalah project-project yang lumayan ribet Kayak mesin otomatis-otomatis Dan mungkin gue mau bikin project-project yang gila-gila dan besar-besar Mungkin gue mau bikin kastil Gue mau bikin apa cuy Nanti disini gue minta izin ke kalian Kayaknya Minecraft Hardcore ini yang awalnya dari seminggu dua kali Sepertinya harus berpindah menjadi seminggu satu kali Nah gue mau naik ke kalian kira-kira hari apa yang cocok buat gue upload hardcore setiap minggunya Karena ya sekali lagi yang gue bilang project-project di Minecraft Hardcore gue semakin gila dan memakan waktu semakin banyak cuy Ya jadi kalian tinggal komen aja ya hari apa dan kita gak usah lama-lama bahas-bahasin disitu Karena gue punya hal yang ingin gue lakuin sekarang cuy Halo Odin Kalau kalian inget di episode terakhir gue udah punya Elytra cuy oke Dan disini gue bilang ke kalian Kalau misalnya gue udah punya Elytra Salah satu hal yang gue perlukan juga adalah namanya firework oke Tapi kalau misalnya gue nyari firework itu bakal memakan waktu banget kan Kayak gue harus bunuh creeper Gue harus farming-farming sugar cane Nah disini gue mau bikin mesin firework otomatis Tapi masalahnya kalau gue search Minecraft automated firework farm atau mesin otomatis firework ya Rata-rata tuh di Youtube tuh belum ada cuy Kenapa? Karena rata-rata orang tuh apa yang mereka lakuin buat dapet kembang api otomatis Adalah mereka bikin creeper farm Mereka bikin sugar cane farm Lalu ya mereka crafting secara manual Tapi ya seperti kalian tau Minecraft nih udah keluar update snapshot Dimana udah ada blog baru yang sempet udah gue pernah review Dimana nama blognya itu adalah crafter Dan itu bisa nge-crafting beberapa barang secara otomatis Jadi dengan gitu di episode kali ini kita bakal bikin sugar cane farm Kita bakal bikin creeper farm Lalu nanti semua barang-barang itu akan disalurin ke crafter Dan itu bakal ke-crafting secara otomatis jadi kembang api cuy Apakah kita bisa melakukannya guys? Nah disinilah gue mau coba ya guys ya Jujur ini tutorialnya belum ada di Youtube Jadi gue juga masih bereksperimen Semoga aja yang gue lakuin ini bener-bener berhasil cuy Untuk itu karena gue punya Elytra Dan kalo kalian inget kan nih armor gue belum mending nih Tapi kan chestway sama legis gue udah mending Gue udah sempet mancing juga Yaudah gue bakal cek ke tempat mancingnya dulu deh Semoga aja ada yang bagus ya Semoga aja ada yang bagus Kita coba cek yang paling si dulu deh Coba deh ya Oke gak ada apa-apa Oke Enggak bukan Mending 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 Oh mending Apakah ada mending adik-adik? Oke Oke Ini bahkan ada unbreaking tiganya loh Wah ini bisa langsung kita pake cukup Wah gila Let's go bro Ada lagi disini gak? Oke ini buat kedua armor kita kali ya Tapi ini juga bisa buat Elytra sih Coba please ada mending ketiga Sumpah kalo udah ada mending ketiga itu bener-bener GG baco Yo Let's go Oke guys Tiga mending Alright good 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 Jadi apa yang gue bakal lakuin dulu adalah Pertama adalah gue bakal ambil helmet Dan gue bakal kasih mending yang biasa aja kali ya Enggak deh ini dulu deh boots-boots kasih mending yang biasa Karena ini kayaknya gue beneran kasih ke Elytra aja deh Iya ya kayaknya ini lebih oke Karena gue gak mau ada thorns di armor gue Berarti kita nanti cari buku unbreaking lagi deh Bentar gue ambil Elytra gue dulu Kita mulai Kita mulai ini ya guys ya Kita mulai gabung-gabungin Tapi disini ada gak? Oh ini ada draft slider buat gue gabungin kesitu nanti Feather falling juga perlu kita Sama Elytra nya kita bawa Let's go coy Akhirnya Elytra kita sekarang udah ada mending ya guys ya Mending Bro Thank you so much bro Makasih banyak ya Ini kita pake Ya udah protection pad sekarang Nice Nice Ini mungkin kita bisa kasih feather falling Terus depth strider Nice Nice Oke ini kita tinggal kasih unbreaking ke boot Sama unbreaking ke Elytra Iya gak sih? Iya ya ya Oke oke Kita berarti cari 2 buku unbreaking Harusnya kalau kayak gitu udah cukup gak sih? 2 buku unbreaking Tolong ya Ini salah satunya nih Let's go Satu lagi Satu lagi Satu lagi Buku unbreakingnya Oke Oke let's go Kita udah ketemu 2 buku unbreaking kita Semoga aja incendingnya gak gitu mahal Karena 1 bakal ke Elytra doang Jadi harusnya Elytra murah Yang bakal rada mahal Kayak ke bootsnya deh Tapi ya gak apa-apa lah ya Coba kita tes dulu Kita tes Please murah Please murah Please 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 gak mahal cuy Sumpah Oh 34 level cuy Udah lah Elytra dulu Elytra dulu Yaudah yaudah Ini kita simpen aja Alright alright Gapapa gak masalah Gapasalah itu bisa di next episode aja itu Oke Tapi yang penting minimal kita Semua armor kita udah mending Itu yang gue suka guys oke Jadi gue bakal rapi-rapiin dulu Gue bakal taruh Berapa barang-barang gue dulu Oh ya juga Bahannya gue juga sempat liat di komen juga Yang pas terakhir kita ke tempat Elytra Banyak orang yang komen kayak Bang lu lupa kepala naganya Sumpah gue bener-bener lupa kepala naganya Itu udah itu lain kali aja Gampang Biarin aja Gue udah kayak Ah Yaudah lah gitu loh Tapi kita tidur dulu Kayaknya di luar malam kan ya Di luar malam kita tidur dulu Gue rasa berarti Kita bisa langsung mulai ke progress Farm-farm kita Enggak Sebentar sebelum itu gue mau bikin Shulker juga Karena menurut gue itu penting Buat kita bawa barang-barang kita Setau gue shulker begini gini kan ya Tapi cara warna ini gimana sih guys Guys gimana cara kita Warnain shulker adika-adika Ingat gue Kalo gue gak bodoh Kalo gue gak bodoh anjir Supaya gue bisa beda-bedain gitu loh guys Karena menurut gue Beda-bedain itu tuh Warna-warna itu Bener-bener penting banget Aku belum ketidur by the way Kalian liat apa yang gue liat Sumpah ya Lu gak kasih gue trident Gue kecewa berat No Kecewa berat Kecewa berat Tidak Kenapa kamu gak kasih aku trident Oke ini pink Ini biru Ini kuning Apa setau gue gini doang Oh ya oke gitu doang Oke ternyata jauh lebih simple Oke kita perlu satu warna lagi aja Apakah ada bunga merah mungkin Karena merah enak ya mencolok Ah nih ada bunga merah Oke nice Kita ambil Gini Nah jadi supaya kita bisa beda-bedain shulker kita Kita perlu apa Mem kita sekarang udah di shulker ya gila co Gue udah lama banget Kayak gak menyentuh shulker box Tapi gak apa Jadi apa yang gue lakuin adalah Gini guys Gue udah smelting beberapa hal-hal disini Yaitu gue smelting stone-stone Karena kita perlu banyak banget stone Dan redstone-redstone Tapi ya Gue rasa kalau kalian tanya kita bikinnya dimana Gue mau bikin farm gue tuh disitu tuh Disekitaran situ Tapi kita tidur dulu ya Tidur-tidur Nah oke jadi pagi Nice Oke jadi mungkin bakal gue lakuin pertama adalah Gue bakal taruh shulker box gue dulu Karena gue harus pindahin barang-barang gue Karena kalau bisa kita udah gak usah balik-balik lagi Jadi stone-nya gue bakal taruh semua di yang warna ungu Oke Terus begini Terus abis itu redstone-redstone-nya kita perlu juga Abis itu Gue bakal perlu beberapa snow golem Karena kita akan memulai dari bikin ini dulu guys Yang creeper farm dulu Ini snow golem bisa gini kan ya Ayo bisa gini Oke nice 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 Kita taruh begini Dan gue rasa kita bisa Oh oke sugar cane Kita juga perlu beberapa sugar cane Dan Yah Gue rasa sugar cane-nya kita gak perlu terlalu banyak-banyak banget Segini cukup buat sekarang Oke kalau gitu Kita langsung aja kesana Kalau kalian nanya Bang lu mau bikin mesin-mesin otomatis lu dimana Gue kayak mau bikin disana deh guys Di plains ini Jadi nanti paling kapan-kapan gue bakal bikin jembatan Kayak dari sini ke situ Suut gitu kan ya Nah nanti disini ini adalah tempat Apa ya Kayak pabrik gue Ini bakal jadi pabrik gue guys Disini nih bakal Semua pabrik gue cuy Tapi gue rasa untuk creeper farm-nya Gue bakal harus rada Ratain dikit mungkin Yaudah gue Gue ratain dikit dulu deh Guys Jadi ini Gue bikin creeper farm yang pada umumnya kali guys ya Yaudah creeper farm gitu loh Kita bikinnya pake Terbuat dari stone brick aja lah ya Supaya kalo stone kan kayak rada Eh masa terbuat dari stone sih gitu kan ya Jadi Apa yang gue bakal lakukan adalah Gue bakal bikin slaps dulu Nah ini Gue berharap ini berhasil ya Kalo buat bikin creeper farm-nya Jujur ini bakal pertama kali Sumbur hidup gue Gue bikin creeper farm cuy Udah mau malam Kita harus kembali Sepertinya bung Kita harus kembali Eh kayaknya ya Kayaknya gue harus bawa kasur kesini aja deh Iya supaya gak makan waktu cuy Gue bawa satu bed Sekarang kita bakal mulai perlu kayu Kenapa? Untuk bikin namanya trapdoor Habis udah kayak gini Kita harus bikin dia Satu blok lebih rendah Kayaknya gue perlu Efficiency shuffle gak sih guys? Sumpah deh Ini shuffle gue lemot banget Tapi pasti disini kita harus mulai taruh air Tapi kayaknya gue cuma bawa satu air lagi Bentar-bentar Gue bikin ini deh Infinite water source Ambil Terus taruh Oke Karena kita perlu air juga guys disini ya Nah Dengan begini Kalo kalian liat nih Ini airnya bakal pas banget di tengah sini nih ya Jadi kita bakal dik turun Setau gue creeper itu buat mati harus 25 blok dalamnya Jadi kita bakal bikin ketinggiannya 25 blok Semoga aja beneran mati Karena kalo nanti pas ini ternyata dia gak mati Pusing co 3 10 11 24 25 Oke Kita naik dulu Karena disini kita bisa Harusnya kita bisa mulai taruh hopper sama chest kita guys Gunpowder kita bakal looting dari sini guys Oke Kita perlu 2 hopper 2 chest Kita bawa juga stone brick sama slab Dan gue rasa udah cukup buat kita turun bentaran Oke Ini guys ya Kita bakal MLG Pam Cakep Kita taruh chest Pro hoppernya menuju kesini Ya kan Maksudnya kita bikin 1 ruangan dulu guys Disini ya Yang cukup luas Gue ada cave anjir Wah Oke tapi kita harus nutup pencahayaan Jangan sampe lupa cu Disini ada Nanti tiba-tiba ada creeper di bawah sini kan Mati gue coy Ya karena gue pake versi terbaru Jadi Eh goblok banget Kaget gue Jadi gue gak ada night vision yang kayak biasanya gitu Kita perlu ladder Kita naik ke atas Jujur perlu pencahayaan gue Tapi yaudahlah Nanti aja pencahayaan lah Sorry guys ya kok rada gelap dikit Rada tahan sedikit Nanti gue berarti harus balik ke base dulu Kita harus ambil Aduh Jangan air dong bapak Oke ini jadi tempat kita naik turunnya Laut sini lah ya guys ya Oke guys kita Kita balik dulu deh Ambil torchnya deh Beberapa torch Sama gue rasa yang kita perlu juga Adalah beberapa kayu lagi coy Kita ada kayu lebih gak sih Masa gue harus nebang kayu lagi coy Setau gue Gue ada beberapa kayu deh disini deh Alright alright Tidur dulu Karena sudah mulai malam ya Yuk hujan Ilang yuk hujan Cakep Setelah gue pikir-pikir lagi Apa gue bikinnya arahnya ke yang berbeda ya Ini harus suratnya gue atur ulang nih Kayaknya ada yang salah sedikit nih Farm gue Oke oke Kayaknya progressnya dulu main Oke nih Kita taruh satu-satunya Satu Gue cuma pindahin arahnya doang sih guys Halo bang Mati lu bang Supaya nanti Empat kita AFK Jadi lebih enak guys Nanti kalau urusan kayak dekorasi-dekorasi Memperbagus tempatnya Itu urusan nanti lah ya guys ya Itu bukan urusan sekarang ya guys ya Satu Dua Tiga Empat Lima Nampas banget Cok Oke alright 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 This is looking good Kita harus ambil ini cu Kita harus bikin Karpet-karpet dulu cu Astaga gue lupa banget cu Masalah karpet Kita ngesir-sir dulu lah Cari domba-domba Udah gak ada domba lagi kah Atau mungkin di base gue Ada gak ya Peace ada wool Oke ada 15 wool Wool String ke String Aduh tapi Tiga doang anjir Gak penting banget Nah ini ada nih Nah Soalnya gue inget banget dulu Gue pernah ngasih apa ya Gue pernah ngasih korajon Wul banyak banget cu Buat yang dia nyari netherite Tapi ternyata gak dipake Buat bikin netherite Bejir banget sih Tapi yuk Dia malah pake x-ray Itu gue inget banget tuh Oh kita gak perlu baik-baik tuh Oke kebanyakan anjir Ini Kalau ini kayaknya kebanyakan deh Sekarang wool kita kebanyakan Tadi gue nyari-nyari Astaga kalau gitu Ngapain gue nyari wool tadi Sumpah depth strider enak banget sih Selang aja cepet bro Kita total Harus bikin Eh bukan ini Kita harus bikin seperti ini Adik-adik ya Gue jujur gak tau Sistem creeper farm Kenapa Harus pake karpet gini-gini Gue juga kurang ngerti Kalau ini udah Ada sesuatu yang general banget Kalau misalnya bikin creeper farm Itu begini Sekarang Yang rada ribetin adalah Kita harus melakukan Hal yang sama disini Ke situ juga Cape deh Cocok 6 7 8 Terus kita mulai pake slab Kita pasang begini Terus mulai pake blok ini ya Bener kan ya Seperti ini Iya bener kayak gini Oke Waktunya pasang Crap door Guys jujur Project apa Progress kita udah lumayan GG Nih adik-adik ya Sepertinya creeper farm kita Sebentar lagi Akan selesai nih adik-adik 1 2 3 4 5 6 Aduh Kurang 2 lagi Oke 7 7 8 16 17 23 24 25 Ini harusnya Kalau kita tembusin terus Ini adalah ruangan kita yang satu lagi Harusnya Yes Oke 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 Kita ketemu ruangan kita yang satu lagi Waduh ini rada ribet nih adik-adik ya Sabar ya Sebentar ya Ini kan nanti hopper disini 2 Chess disini Berarti kayak gini Kita ambil chess Ambil hopper Lalu Sepertinya Creeper farm kita udah mau kelar ya guys ya Sedikit lagi Perlu beberapa step-step lagi ya Dan creeper farm kita bakal jadi GGWP ya Tinggal turun Ke tempat daerah Hopper Penghopperan Hopperan Jadi chessnya tuh disini nih Chessnya tuh disini Nah oke Koleksi-koleksinya udah ada 2 tempat Next yang kita harus lakuin adalah Kita ke atas sini Dan lalu Kita mulai menutupi Dinding-dinding ini ya cuy Wuhuu Akhirnya cuy cuy Oke gue juga habis nebang beberapa kayu Karena kita perlu sekarang Slap yang bener-bener bisa dibilang Banyak Pake Banget Kita bener-bener perlu slap yang bener-bener Banyak banget Gue gak ngerti lagi Kenapa perlu sebanyak ini Tapi yaudahlah ya Ini trapdoor udah semua Sekarang waktunya gue melakukan hal Yang harus gue lakukan lagi Berikutnya Yaitu adalah Bikin slab Sebanyak mungkin Karena kita harus bikin atapnya Dari slab Gue bikinnya kebanyakan Ini banyak banget Bejir Tapi harusnya guys ya nanti ya Kalo sugarcane-nya farmnya harusnya tuh gak seribet ini sih Tapi oh well Masih aman-aman aja Kita bikin sugarcane farmnya juga di Deket sini aja Jadi supaya cepet and aman Gue bakal taruh slab-sabnya dulu Karena kita harus pasang snow golem guys Nanti disini Abis itu Kita nanti bakal ngetest Perfarmnya beneran berfungsi atau gak ya Semoga aja beneran berfungsi cuy Karena kalo gak gue bakal sedih banget sih Jujur aja Guys ini beneran gak mau kelar guys Oh my god Oke Sekarang sebelum kita masuk ke Bagian taruh-taruh snow golem Karena snow gue dikit Jadi apa yang gue harus lakuin adalah Gue harus bikin Nah oke Gue harus ambil ini ya guys Nah Ini kasih gue semua Give me Kasih gue semua salju lo Ini kamu salju Aku perlu kamu salju Oke kita punya 26 Berarti lo mati aja I'm so sorry bro Uh tuh creeper beneran ngespon cuy Creeper beneran ngespon cuy Let's go Nice banget Cocok beneran ngespon Creeper Let's go Coo creeper farm kita Kayaknya bakal beneran berfungsi deh Oh my god Let's go let's go Gue happy banget co Sumpah co Kita kekurangan snow block lah ya Oh iya Snow Gue baru inget snow golem tuh Butuh dua snow block Bejir Kita sisain dikit lagi deh Kita sisain dua Kita sisain dua Buat ambil di luar Segini harusnya cukup Jadi sekarang apa yang akan gue lakukan Kita bakal bikin Kayak ladder tinggi ke atas Karena buat ini Apa namanya Buat ini berfungsi Apa ya Kita harus bener-bener di Di langit gitu loh Nanti kita juga ada elitra Kita bisa turunkan Alright Alright Kita hilangkan torchnya Satu persatu Dan kita tutup Kembali ini Bambang Dan kita mulai manjat ke atas Kita ke tengah-tengahnya Gue gak tau tengahnya dimana lagi Yang pasti disini Sama prediksi gue disini Terlihatnya sih tengah Oh gue beda Enakan gini mending buildnya Kalian denger gak Snow golemnya tadi keluarin suara loh Yo Jangan bilang ini bener-bener berhasil Cukup bekas Nebat kalau ini bener-bener berhasil cuy Gue bakal Tadi kayaknya Tadi kayaknya udah Jadi tuh gini guys Creeper itu kita harus Bisa gak spawn Kalau kita bener-bener di atas sana Tapi pertanyaannya adalah Apakah tadi creepernya Beneran ngedrop gunpowder guys Kita cek bentar deh Tadi gue sempet denger ada creeper dikit guys Let's go Mantap Creeper ngespawn akan creeper ngespawn Kita udah tau Creepernya ngespawn Jadi kita nanti Kapan-kapan kita harus Bener-bener AFK di atas sini terus guys Oke Nah Creeper farm Kelar Wah Masih jauh guys Kita harus masih bikin Sugar cane farm Kita harus bikin crafter Dan kita harus bikin mesinnya Jadi otomatis Karena pertama Kita harus otomatis Crafting Apa namanya Sugar cane-nya Jadi kertas Dari kertas Kita harus gabungin sama gunpowder Jujur Ini bakal lumayan rumit Tapi gue gak apa-apa Gue suka yang rumit-rumit Oke Gue bakal Gue bakal coba diem disini bentar Kayak 5 menit Kayaknya 2 menit 3 menit 1 menit Gak tau Ini literally gue Gue di atas Belum lama banget loh Beneran gue baru kayak Semenit kayak gue baru di atas Oke Kita turun lagi Apakah sudah ada Tambah progress creeper lagi Dan tambah lagi Tadi tambah 2 Udah 17 gunpowder cu Dalam waktu 1 menit doang Kayak Atau berapa ya 1 menit dong 17 gunpowder itu gila sih Kayak gue bakal bikin sugar cane farm-nya Tepat di sebelahnya Yaitu di sekitar sini Oke Kita langsung masuk aja Bikin sugar cane farm-nya Buat bikin sugar cane farm-nya Cukup simple Pertama adalah Gue udah siapin beberapa water bottle Mungkin kalian bikin Bang ngapain sih Lu siapin water bottle Kalian ikutin dulu aja cu Oke Nah jadi pertama Gue bakal bikinnya disini Gue bakal bikin sekitar 1 chunk Kalau gue F3G Nah oke F3G ini dia bakal ngasih liat Chunk yang kita Apa namanya Yang kita lagi nge-loadin Itu dimana Yang kita lagi berdiri Kita lagi berdiri di chunk mana gitu kan Oke Kalau kalian lihat chunk Kalau kita jadi IFK di sekitar sini Chunk ini bakal nge-generate Bakal gila-gilaan banget Jadi apa yang gue bakal lakuin adalah Gue bakal bikin sugar cane farm-nya Disini Supaya sugar cane-nya paling ngebut Karena kan gue bakal AFK di atas sana nih Jadi apa yang gue bakal lakuin adalah Gue bakal taro Dirt gue disini dulu Gue rasa Nah jadi kita bakal bikin panjangnya satu chunk Ini bakal gue isi semua dengan sugar cane ya Jadi sekarang next apa yang gue bakal lakuin adalah Inilah disini lah Water bottle ini jadi berguna cuy Kenapa? Karena kalau kalian tau Dirt kalau di right click Dia bakal berubah jadi mud Dan mud itu tuh bener-bener efektif banget Kenapa? Karena kalau kalian tau Mud itu tuh Kalau ada item di atas ya Terus di bawahnya ada hopper Dropnya bakal turun ke hopper Nah itu guys Oke Oke Ini udah kasih dengan air Next yang bisa kita lakukan adalah Kita bisa ambil sugar cane-nya Dan kita mulai pasang sugar cane-nya disini Setelah kita pasang sugar cane-nya begini Kita bisa pasang stone brick di atas airnya Seperti ini Jebam Jebam Nah jujur ya guys ya Ini gue bakal bikinnya yang bisa dibilang Masih relatif kecil Sebenernya gue bisa bikin sugar cane farm-nya Bener-bener mentok sampai ke atas banget Tapi itu perlu memakan waktu Tapi buat sekarang Gue rasa kalau bikin yang rada lebih kecil pun Juga sebenarnya masih aman Which itu yang bakal gue lakukan sekarang Next kita bakal perlu namanya piston Dan kita bikin namanya piston Oke kita perlu 32 piston yang pasti Ya kita perlu 32 piston Karena gue mau bikin 32 sugar cane Eh ya Jika ini 16 Nanti gue mau bikin lantai 2 Episode ini gue rasa gue bikin 2 lantai dulu Tapi semoga aja dengan 2 lantai pun Ini tetap bisa GG ya guys ya Kita udah pasang kayak gini Sekarang waktunya pasang stone brick kayak gini Wuuuh Sumpah guys Nah nampak gue suka banget Kalau bisa lihat kayak Mesin otomatik-mesin otomatik gitu cok Keren cok Sumpah cok Dan dia observernya Matanya harus ngadepnya kesana guys Oke cakep Oke dan sebenarnya dengan begini guys ya Sugar cane farm kita tuh udah kelar Sekarang yang perlu gue bikin adalah Tinggal ini ya guys Hoppernya Sekarang apa yang kita lakuin adalah Kita harus nyambungin ini semua kesini guys Jadi begini guys Nah oke Cakep Dan sebenarnya Ini buat 1 lantai Udah kelar guys Semudah itu kan bikin sugar cane farm Masalah ini gak numbu-numbu nih bapak ya Kenapa? Kenapa gak numbu-numbu kamu ah? Ayo sugar cane Berarti gue harus bikin dalam skala yang lebih besar Berarti ya mungkin ya Yaudah lah Gue coba bikin lantai keduanya dulu guys Lantai keduanya basically sama persis kayak di bawahnya sih Dia cuman Yaudah tinggal bikin lantai 2 Yaudah Gue bikin lantai 2 nya dulu deh Semoga aja nanti ini udah numbu co Kalo gue bikin lantai 2 nya Ini gue udah kelar sampe segini Pertanyaannya sekarang Sugar cane nya kan Oke Numbu 1 Mereka kan bakal nge-grow kan Tuh Yo Jadi kalo kalian gak tau System automated sugar cane farm nya Disitu tuh kan ada observer tuh Gak tau ada observer kan Ada observer Jadi kalo misalnya sugar cane nya udah tinggi 3 blok Piston nya bakal ngedorong Dan bakal ngejatuhin sugar cane nya Jadi sekarang aja udah dapet 17 Berarti sugar cane farm kita udah kelar Damn Oke Jadi sekarang Oh Yang atas udah Yang atas udah Ini kah Let's go 31 Automated sugar cane farm Automated sugar cane farm Oke 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 Dropper Crafting table Iron Redstone Jadilah crafter Nah ini item yang mungkin kalian Belum gitu tau Blok yang mungkin kalian tau Tapi ini adalah Ini beneran bakal ada di Update minecraft Gue sekarang lagi pake versi snapshot Dan makanya itu Gue dapet ya Makanya ini Jadi ada early access nya gitu lah oke Kalian pun juga bisa kok pake ini Oke Simpelnya begini Crafter ini Kalian liat nih ini Crafter kan dia bentuknya begini nih Oke Nah Disini kita bisa klik to disable slot Jadi kita bisa matiin slot yang ini Supaya dia otomatis nanti crafting Jadi item yang kita perlukan Untuk kasus ini Kita kan perlu sugar cane Kita kan perlu sugar cane ya Jadi setau gue nih Kalo misalnya kita contoh Kita kan liat nih Gue masih ada sugar cane beberapa disini Umpamanya nih Gue juga perlu bikin hopper lagi deh Gue bikin hopper lagi aja Umpamanya nih Gue perlu bikin yang namanya Paper kan Kita harus bikin kertas kan Paling pertama kan Jadi apa yang gue bakal lakuin Gue bakal disable ini semua Oke Gue bakal bikin Redstone repeater Nah Gue perlu bikin namanya redstone repeater dulu Karena kita harus bikin redstone clock Ah itu namanya redstone clock Sorry iya oke Jadi kayak gini Kayak gini Kayak gini Kita perlu bikin ini 2 biji Oke Oke Jadi apa yang terjadi Kalo kita taruh sugar cane kita di atas Oke Ini bakal ketarik semua kesini Oke ke crafternya Dan crafternya ini bakal bikin kertas Secara otomatis Karena kita udah matiin Yang slot slot ini Kalo gue nyalain Tuh Dia jadi bisa ini Jadi error ya kan Sedangkan kalo gue nyalain ini Dan gue taruh di atas sini Oke Dia bakal berubah jadi paper Tapi gimana supaya paper ini mental Setau gue itu Kita dengan cara kita bikin redstone clock Dengan begini Kita bikin redstone clock Atau Ya inilah Dan kita hasilin kertas secara otomatis cuy Kalo Kita ambil ini semua 58 sugar cane kita Kita salurkan ke crafter Apa yang terjadi Dari sini Dia bakal terjun ke sini Oke Dia bakal terjun ke crafter ini Dimana dia bikin ini Oke sekarang Apa yang gue bakal lakuin berikutnya adalah Ini kita biarin dulu Jadi dia gak usah Gak usah nyalain dulu Tapi kita harus dig Sampai ke satu ketinggian Kita harus cek Kita taruh Kita Ini di bawah ini kita di ketinggian berapa ya Oke jadi tadi disini Kita di ketinggian 40 Jadi apa yang gue lakuin adalah Gue harus ke ketinggian 40 juga Nah nyambung Oke guys Nyambung 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 Oke 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 Sekarang apa yang harus gue lakuin adalah Jadi disini kita bakal harus nangkep Which kita perlu bikin hopper Oke Kita bikin hopper dulu deh Sama gue cari iron dulu deh Di base kita Setau gue masih ada beberapa iron Yang belum gue smelt deh Jadi apa yang gue bakal lakukan adalah Gue bakal taruh item crafternya lagi Mesin crafternya mungkin di Tengah-tengah kali ya Jadi supaya Paling hemat hopper itu Berarti mungkin di sekitar sini Gue bikin mesinnya Begini Oke Cakep Jadi sekarang apa yang harus gue lakukan adalah Gue harus tarik dari sini Kesini Oke nice Jadi kita bakal bikin set 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 Oke ini gunpowder bakal masuk nih Sebentar lagi Oke Nah ini yang jadi masalah gue nih Apakah gunpowder kita harus make sure Dia bakal tetap di kiri Gimana supaya kita tau Yakin dia bisa gak bakal ke kanan Ini yang bakal rada rumit nih Ini gue udah makan waktu ya Kayak satu jaman lebih Untuk ngotak-ngatik Semua auto crafting ini Gue bakal jelasin nanti Tapi kayaknya gue berhasil deh Gue bakal coba dulu oke Yang gue permasalahin dari tadi adalah Umpamanya gunpowder gue abis Tapi kertas gue masih ada Kalau misalnya gue lempar ke crafternya secara langsung Nanti dua slot itu bisa diisi dengan kertas dan kertas Malah nanti gunpowdernya gak bisa masuk Dan sistem semua crafter gue jadi error Dan gue akhirnya searching-searching di Youtube Gimana cara bikin crafter-crafter yang enak-enak Dan kayaknya gue udah ketemu Cara membuat crafter Yang bisa membaca Kalau misalnya kertas gue udah abis Mesinnya bakal berhenti Kalau gunpowder gue abis Mesinnya bakal berhenti Jadi ya dia bakal berhenti cuy Jujur ini kayaknya lumayan GG Jadi what happen Ini disini ada Auto crafter Auto crafter gue tuh Gue bikin pake Comparator clock Disitu Jadi dia bakal mati nyala Mati nyala Mati nyala Ada 37 Sedangkan kertas gue banyak banget kan Nah tugas kan Kertas gue banyak banget kan Oke Nah sekarang Kalau gue hubungin Ini kesini dan ini kesini Apakah pertanyaannya Bakal aman atau tidak Gue rasa kita bisa mulai Oke 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 Gambpowder gue abis nih Gambpowder gue abis nih Gambpowder gue abis Kertas gue masih banyak Tapi kertas gue gak masuk kesini Yes Kertasnya nyangkut guys Di hopper ya Jadi kertasnya nyangkut di hopper Dia gak bakal masuk Dia gak bakal masuk ke crafter Karena gambpowdernya udah abis Yo Mesin Firework Otomatis Dari sugarcane ini Terus dari creeper farm Nih kita tinggal ke atas ya kan Nah Cakep Oke Nih Dengan gue FK disini Creepernya bakal ngespawn 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 Gue bakal punya Unlimited firework Jadi gue bisa terbang selamanya Tanpa harus Farming creeper Harus nyari sugarcane Gue tinggal diem Duduk tenang Dan fireworknya bakal nambah lagi cuy Well anyway Mungkin cukup sampai sini aja Video gue dulu Untuk Video gue untuk sekarang Karena ya Udah 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 Keren juga Udah Sekali lagi Thank you so much Buat yang udah nonton Dikin bantan Video ini Ditunggu Episode hardcore berikutnya And I'll see you guys In the next one Peace out Bye bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax